...memang sedang marak di tengah masyarakat dalam momen tahun pemilu ini, namun keberadaannya kerap kali menyalahi aturan dan tidak berada di tempat yang semestinya. Dan tak jarang juga APK justru membahayakan masyarakat. Kita bahas bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, JPPR, Mbak Nurlia Dian Paramita yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam Sehat, Mbak Minta. Ini miris ya, Mbak, kalau kita lihat ini akibat pemasangan APK yang harus memberikan sosialisasi begitu kepada pemilih justru mengakibatkan kecelakaan. Iya, salam sehat dan bagi segenap penggemar Kompas TV. Jadi, prinsipnya APK ini kan kemudian menjadi alat peraga yang kemudian memberikan informasi tentang siapa yang akan mencalonkan diri. Tapi jika kita melihat pendekatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, itu memang di dalam posisi APK hari ini tidak banyak yang bisa ditertipkan. Malah bisa dikatakan di semua wilayah, itu kebanyakan APK itu justru terpasang di tempat-tempat yang kemudian dilarang. Seperti pohon, seperti pinggir jalan raya, seperti itu dengan kemudian kalau kita melihat dari kasus tadi, itu kan sangat berdekatan sekali gitu ya dengan jalur pengendara. Sangat mepet dan banyak gitu. Nah, seharusnya kan kemudian ketika pemasangan alat peraga itu terpasang kan kemudian ada space gitu ya, ada ruang yang kemudian jarak yang cukup untuk bisa bendera itu kemudian tidak sepadat itu. Itu kan padat sekali ya, hampir sepertinya tidak ada ruang yang longgar. Nah, ini tentu kemudian Bawaslu dan kemudian pembedas tempat ya, terutama sebetulnya kita harus bicara soal ketertiban ya, soal undang-undang ketertiban di tingkatan daerah tersebut. Kan seharusnya bisa mengatur ya, ini kan mengganggu ya pada lalu lintas ini, terkait penerapan APK ini, kemudian mengganggu sebetulnya ketika tidak diturunkan. Dan kalau kita bicara dari sisi pendidikan pemilihnya, sosialisasi, itu kan tidak hanya harus dengan alat peraga, tapi kan kita juga bisa mengenal bentuk lain yang jauh lebih efektif. Nah, apakah kemudian APK ini mampu mengenalkan kan juga tidak gitu ya, kemudian apalagi ketika masyarakat gitu ya melihat banyaknya APK berdekatan, kan mereka juga bingung gitu loh, tidak kemudian bisa mencerna, oh ini yang akan kemudian saya pilih kan bukan begitu. Tapi justru sebetulnya, wah saya sudah mulai malas ini kalau seperti ini kan begitu, ini yang seharusnya bisa diantisipasi dan ini peran badan pengawas pemilu sangat menentukan. Nah ini peran badan pengawas pemilu nih, dari kejadian ini kemudian tadi sempat disampaikan oleh Mbak Mita bahwa pemasangannya juga sebenarnya ini melanggar aturan. Yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini harusnya seperti apa begitu, sehingga betul pemasangan APK ini sesuai dengan tujuannya dan tidak menyebabkan kecelakaan. Memang harus diakui bahwa hari ini ada kemunduran dalam penertiban APK ya, jadi dalam aturan yang kemudian dikeluarkan oleh badan pengawas pemilu memang ada pendekatan untuk menghapus kewenangan. Jadi bahwa selu hari ini kemudian kewenangannya tidak harus merekomendasikan penertiban APK kepada Satpol PP. Padahal biasanya kan dalam pemilu sebelumnya yang namanya penurunan alat peraga itu dikoordinasikan antara bahwa selu dengan Satpol PP. Nah sehingga kalau sudah seperti ini penyelenggara ad hoc terutama tadi ya kita dengarkan panwas keluruan desanya mengatakan bahwa mereka sudah memitigasi. Gitu ya, tadi kan sudah disampaikan. Tapi mitigasi sejauh mana? Kalau kemudian seharusnya mereka kan sudah cukup antisipatif melihat banyaknya bendera, apalagi sekarang musim hujan, anginnya cukup kencang, ya dengan kepadatan volume pengendara yang lalu-lalu cukup padat, itu kan potensinya sangat besar. Tapi ternyata kan mitigasinya juga tidak dilakukan saya kira. Nah ini yang sebetulnya bisa dilakukan ya, artinya antara Satpol PP dan Bawas itu harus berkoordinasi dan kemudian harus menurunkan di mana alat peraga itu tidak boleh. Dan termasuk misalnya kalau kita melihat sekarang banyak alat peraga di pinggir-pinggir jalan, terutama di pohon-pohon, itu kan dilarang ya dalam pasal 70 dan pasal 71 PKPU 15. Nah ini kenapa kemudian Bawas itu juga tidak merespon hal ini dengan cepat gitu ya? Ini kita pertanyakan serius. Nah ini akhirnya kita mempertanyakan hal itu. Dan kenapa juga akhirnya para anggota legislatif, para caleg-caleg ini bukan anggota legislatif, para caleg begitu. Akhirnya memasang tanpa mempendulikan soal aturan. Apakah ini karena memang pengawasannya yang lemah begitu atau Anda melihatnya seperti apa? Karena tadi kewenangannya dikurangi ya, kewenangan bahwa bisa bicara dengan Satpol PP tadi kemudian sekarang menjadi tidak ada kewenangan tersebut. Maka Bawaslu sebetulnya tingkatan PKP, terutama ini kan penyelenggar ad hoc yang kemudian sangat berdekatan itu kan bingung ya, mau berkoordinasi seperti apa kalau kemudian tidak ada instruksi dari atas. Padahal bisa jadi sebetulnya kewenangan inisiasi itu masih boleh. Dan saya kira Satpol PP itu sangat bisa bekerja sama untuk apabila misalnya Bawaslu sudah merekomendasi ini harus dicabut gitu ya, itu pasti Satpol PP akan bertindak. Nah jadi kita dalam posisi yang agak dilematis ya, ada saling lempar kewenangan. Satu sisi Bawaslu tidak punya kewenangan, di sisi lain Satpol PP menyatakan ya kalau sudah APK, kontennya pemilu, nah ini jelas ranahnya penyelenggara. Kalau penyelenggara tidak memberikan informasi kepada kami selaku Satpol PP ya kemudian. Yang mereka juga tidak akan gerak begitu ya, saling lempar tanggung jawab seperti ini. Nah ini ada sebuah kejadian yang akhirnya membuka mata kita semua bahwa pemasangan APK yang tidak sesuai aturan itu ternyata juga dapat merugikan masyarakat. Apa yang menjadi poin Anda soal hal ini sebagai pemilih tentunya? Iya jadi ini kan kemudian tidak serta kemudian mencerdaskan ya, tidak kemudian juga mengedukasi pemilih. Dan justru sebetulnya ini justru membahayakan. Dan pemilih ya kalau sudah begini kan kayak tadi kakek nenek itu sebagai pemilih, dia mau mengadu ke siapa? Mau marah ke Bawaslu, mau marah ke siapa namanya calon yang kemudian atau partai yang kemudian memasang. Kan tidak ada pihak yang bisa dituntut ya, kecuali kemudian ya harap maklum kan begitu. Padahal pemilih kan sebetulnya konteksnya harus dilindungi gitu loh. Jadi bagaimana menyajikan ruang publik yang kemudian secara proses pemilu kita ini kemudian masyarakat itu jadi kemudian lebih memahami soal konten, soal kebutuhan informasi yang berkaitan dengan calon ini kemudian apa sih visi-misinya misalnya ya. Bukan berarti kemudian dia hanya menampilkan gambar atau bendera sebanyak-banyaknya gitu. Tapi prakteknya di ruang publiknya itu senyap gitu. Atau katakanlah ya mungkin kalau ada juga di warung kopi yang sifatnya justru orang-orang tertentu saja. Bukan masyarakat secara umum yang seharusnya mendapatkan edukasi secara maksimal. Ini berbicara soal edukasi ini lebih condong kemana? Pemasangan APK yang begitu padat, yang lebih condong membuat pemandangan tidak menarik begitu menurut beberapa warga. Apakah lebih condong kepada mengedukasi atau lebih kepada ini tidak ada pengaruhnya? Nah justru memberikan feedback negatif terhadap pemasangan APK-APK yang memang tidak sesuai aturan ini. Sebetulnya kalau memberikan pengaruh tentu ada pengaruhnya. Karena kadang mungkin ada orang yang kemudian tidak sempat memeriksa ya siapa aja sih calonnya. Tapi ketika dia menampilkan di pinggir jalan misalnya, oh dia nyalon ya saya mau milih. Itu adalah kemungkinan seperti itu. Tapi kemudian ketika ruang publik itu semakin banyak tersebar dan kemudian tidak ada selanya gitu ya. Itu kan justru makin membingungkan. Waduh ada ini lagi, ada ini. Jadi itu yang kemudian di sisi lain pemilih saya kira tidak membutuhkan itu ya. Kalau sekali-kali boleh. Tapi kemudian harus di ruang yang betul gitu ya. Di mana tempat itu boleh dipasang. Misalnya memang itu balio berbayar misalnya ya. Nah itu kan memang dibolehkan ya. Ada space-nya, space iklan itu ada. Tapi ketika kemudian dia di ruang dimanapun ditempel terutama di tempat-tempat yang dilarang itu tentu kemudian juga tidak bisa efektif. Dan saya kira ini kesempatan masyarakat lah ya. Masyarakat pemilih untuk kemudian bisa mencerna dengan baik. Ya kita berikan sanksi sosial. Kita berikan sanksi sosial bahwa kita nggak akan milih dengan kemudian calon yang kemudian cenderung menempatkan ruang publik. Dia hanya gaduh saja dengan alat peraga kampanye. Seperti kemarin kan ada ya yang lagi viral itu kemudian melakukan kejahatan di pohon gitu ya. Ini kan salah satu partisipasi masyarakat yang sekarang betul-betul sudah mulai muak gitu ya. Dengan kemudian alat peraga ini bertebaran dan kemudian sudah seperti tidak ada ruang hampa gitu. Tapi justru, ya kalau saya pernah mendengar ya statement Bawaslo itu kan kemudian mengatakan bahwa kalau pemilu harus bergembira dong. Harus meriah gitu. Harusnya betul. Tapi kan bukan berarti kemudian tidak ada ruang yang kemudian bisa diberikan secara longgar gitu. Seakan-akan semuanya disesaki oleh alat peraga. Bukan di sini sebetulnya esensinya. Baik kita berharap ya ini masih ada masa kampanye dan berharap ini tidak saling lempar tanggung jawab lagi ya. Panwasu, Bawaslo maupun Satwal Pepa harus bergerak bersama-sama termasuk kita masyarakat ya. Setidaknya bisa memberikan sanksi sosial begitu terkait dengan pemasakan APK yang tidak sesuai dengan aturan. Terima kasih Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Jakarta Mbak Nurlia Dian Paramita telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mbak Mita.